Tiga petugas penanganan COVID-19, Puskesmas Sememi, Surabaya, Jawa Timur, mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bertugas. Pakaian hasmat yang mereka kenakan dilumuri tinja oleh istri pasien COVID-19. Perlakuan kurang menyenangkan menimpa petugas Puskesmas Sememi, yakni perawat, pengemudi, dan seorang petugas linmas di Rusun Bandar, Jawa Surabaya. Istri pasien COVID-19 yang menolak suaminya dievakuasi mengambil tinja dan melumurinya ke pakaian hasmat yang dikenakan petugas saat sedang mengangkat pasien. Namun petugas Puskesmas tetap sabar dan tidak melawan. Mereka juga tidak menuntut keluarga pasien. Mengaget di orang-orang seperti ini. Intinya kita akan menolong. Kalau dapat pelakuan itu ya jangan sabar.